Rabu pagi, Kabupaten Tanja Barat diramaikan dengan atraksi belasan penerjun payung TNI Angkatan Laut. Atraksi terjun payung ini dilakukan dalam rangkaian pelatihan masyarakat maritim, penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut yang digelar oleh Pemkap Tanja Barat. Ribuan masyarakat Kuala Tunggal sejak pukul 7 pagi memadati Stadion Persitaj Kuala Tunggal untuk menyaksikan langsung atraksi terjun payung oleh tim marinir TNI Angkatan Laut. Sekitar pukul 8.30 pagi, 17 marinir Angkatan Laut melakukan aksi terjun payung. Dalam kesempatan ini, tampak hadir Bupati Safrial dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib yang melihat langsung atraksi terjun payung ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Jabung Barat, Kosasi mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian pelatihan masyarakat maritim, penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. Kosasi menjelaskan, atraksi terjun payung yang dilakukan tim marinir AL sudah ditentukan oleh komandan tim beberapa hari lalu. 17 penerjun payung tampil di lapangan Persitas dalam rangka Gladi Bersih menjelang perhelatan resmi Kamis 19 April 2018. Salah seorang personel marinir AL yang merupakan satu-satunya, penerjun payung wanita Serda Fitri Anggraini mengatakan, dirinya mengapresiasi kepada Pemkap Tanjung Jabung Barat yang sudah menggelar pelatihan masyarakat maritim penanggulangan bencana kebakaran ini. Selain itu, Serda Fitri mengatakan, bangga menjadi penerjun payung wanita yang hingga kini telah 100 kali melakukan atraksi terjun payung. Jangan terima kasih banyak karena yang sudah mendangkapi, mengambil bola bongkal dan di depan ketempatan kebakaran kebakaran. Saya bangga pertama kali terjun di sini, kotanya sangat indah, anginnya juga bagus, enak sekali untuk terjun di sini. Kalau ada kesempatan lain lagi terjun di sini, kami pasti sangat senang. Saya sangat bangga lah. Terima kasih banyak sudah melihat saya itu sebagai wanita yang bisa, berani untuk terjun, apalagi bertarung nyawa seperti ini.